Kita ini perempuan Harus punya keterampilan Minimal memasak Jadi kalau tidak toki memasak cari keterampilan lain Topi dan sebagainya Itu kan sudah banyak yang buat Akhirnya saya tertarik untuk bikin boneka Segala sesuatunya itu harus di riset Pasar pun harus di riset Saya kalau orang bilang mahal sekali boneka Iya mahal sekali dia Berarti kita bukan pasarku Dia ini mainnya banyak di luar negeri atau ekspor Kenapa di situ kakak? Saya merasa lebih dihargai di luar Packingan kita pun dihargai Tidak boleh dibawa 4 dolar Selama ini masih di Amerika Masih di Amerika? Perjualan terbanyak Kalau Asia? Asia pernah ada ke Thailand Mau kita ilustrator, pelukis Temukan pasarta di mana Jadi tidak apa-apa kita keluar uang sekarang Tapi benefitnya kembali banyak Saya medul Teman, harga teman ini Betul Iya harga teman Justru teman itu membantu Saatnya bilang Kamu kelas All right Cika kembali lagi di Kamu Kelas Podcast Bersama saya Rijal Jamal Nah Alhamdulillah Pasti yang kita lagi salpok sama meja ku Selain ada ornamen-ornamen Seperti biasanya Kali ini ada tambahan Nah ini dia Oleh karena itu Tamu saya kali ini luar biasa Saya ketemunya kemarin waktu sebuah event Kompetisi Wira usaha Entrepreneur gitu Dari salah satu bank Dan beliau termasuk salah satu peserta Finalis dan juga lolos ya Menjadi tiga besar yang terpilih Dan saya salpok karena Ini merupakan Wira usaha di bidang ide kreatifnya Membuat kria atau kerajinan tangan Nah langsung saja Sudah ada di depan saya kakak Dia Dari tangan dia Tangan dia Tangan dia luar biasa Gimana kabar tak kakak dia? Alhamdulillah Alhamdulillah Kakak dia kemarin Sudah sekitar berapa bulan sih Kita waktu event itu Ada sebulan lah kurang lebih ya Tanggal berapa ya? Dua minggu Dua mingguan yang lalu ya Kurang lebih di Wah luar biasa Dan saya terus terang kakak Waktu kita presentasi Dan saya pegang karyata Wih luar biasa Akhirnya saya bertemu Dengan salah satu anak muda Yang memiliki Jenis usaha Karya Produknya Tapi ekspornya ini Marketnya adalah ekspor ya Di luar negeri Cocok itu kakak di Iya Kakak dia Gimana sebenarnya prosesnya Sehingga kita mau bikin seperti ini? Apa yang melatar belakangnya sebenarnya? Jadi sebenarnya kan Yang bikin rajutan itu banyak Rajutan ya? Oh rajutan ini ya? Ini rajutan Rajutan oke Tapi biasa orang bikin rajutan Tas Tas Topi Betul Sweater Jadi saya berpikir Terlalu banyak yang jual tas Oke Saya mau sesuatu yang unik Saya bikin boneka Boneka Kalau di luar namanya amigurumi Bahasa apanya itu? Bahasa Jepang Bahasa Jepangnya Jadi boneka rajut itu namanya amigurumi Dari Jepang bahasanya amigurumi Tapi kita pakai bahasa awam Boneka rajut Boneka rajut Oke Itu tahun berapa kau mulai ini sebenarnya? Saya merajut semester terakhir Waktu saya kuliah Wih Sekitar 2009-2010 2009-2010 bos Bukan kalian-kalian 10 tahun mi kurang lebih Iya Berkipra dalam awalnya Mencoba-coba begitu kadi? Jadi saya belajar merajut itu cuma Namanya juga semester akhir Oke Sudah kuliah sudah Tapi jurusannya sesuai? Tidak Saya farmasi Farmasi? Farmasi? Wih harusnya kita rajut itu obat Jatuh? Tidak Tapi ternyata boneka Terus-terus Semester akhir? Semester akhir itu sudah Kuliahnya sudah kurang Oke Susun-susun Terus saya iseng Pergi tanya di toko ada Saya bisa belajar merajut Terus pokoknya toko ada tawarkan Boleh nanti datang ke rumahnya Hari minggu Jadi saya beberapa kali ke rumahnya itu Privat Privat di? 15 ribu per pertemuan Itu tahun Kalau bukan 2009 2010 sekitaran itu 15 ribu Saya privat di rumahnya Habis itu kuliah Terus kerja Di 2011 Atau 2012 Saya ketemu sama komunitas Di Makassar Namanya komunitas kui-kui Kui-kui? Ya Kui-kui Oke Itu komunitas merajut Komunitas merajut Sampai hari ini masih ada? Masih ada sih Masih ada Masih ada Jadi tempatnya itu di kampung buku Kana Indi Oke I see Di situ Berarti kebanyakan di situ juga bergaulnya Kan saya cari-cari di internet Saya butuh komunitas merajut di Makassar Masa sih Makassar ini tidak ada yang komunitas merajut Akhirnya saya ketemu kui-kui Di situ tiap hari minggu kita di sana ngumpul Merajut bersama Merajut bersama Jadi Kan ada beberapa tahun Misalnya dua tahunan Saya tidak merajut Akhirnya saya merajut lagi Di komunitas kui-kui Sampai Bikin bom benang Bom benang itu Jadi Ada satu tempat Kayak Taman Macan Lalu Kita balut Pakai rajutan Itu komunitas kui-kui Komunitas kui-kui Dari situ lah awalnya Kak Gadi Iya Karena persoalan semester air Miki ini Sedikit Miki kuliah Garami mungkin membuat laporan Dan sebagainya Iya betul Tapi yang menarik Kenapa tidak fokus Kita saja sesuai dengan Akademik Aktivitas Di luar kampus ini Kenapa harus memilih Rajutan Apakah memang ini Hobi dari kecil Atau justru ini memang passion Jadi ini sebetulnya passion Ada yang pernah bilang sama saya Kita ini perempuan Oke Harus punya keterampilan Minimal memasak Oke Jadi kalau tidak tahu Kek memasak Cari keterampilan lain Oke Yang jelas harus ada skill Tak sebagai perempuan Oke Akhirnya Akhirnya karena saya Tidak terlalu tahu memasak Oke Saya pilih Kerajinan tangan Kerajinan tangan Dan justru sekarang keterampilan Ini hanya tidak sekedar keterampilan Iya Tapi menghasilkan Wow Nilai ekonomi dong Iya Luar biasa Jadi setelah itu Saya kan kalau topi dan sebagainya Itu kan sudah banyak yang buat Oke Akhirnya saya tertarik untuk bikin boneka Dari yang paling simple Saya terus belajar Iya Sekedar buat Buat terus Latihan tiap hari Bahkan sampai saya kerja pun Saya masih merajut Di tempat kerja aku juga masih merajut Masih merajut Iya Dan ini Ya tangan Iya tangan Manual gitu Manual Tidak pakai mesin Belum ada Namanya kerajinan tangan ya Kerajinan tangan Pakai jarum Pakai jarum Iya Wow Oke kakak dia Saya lebih ke teknis Kalau boneka yang ini Ini siapa namanya ini Kakak hijau Sempatu adikasin nama khusus Dari tangan dia Anggaplah ukuran yang seperti ini Makan berapa lama ini kakak Jadi ini yang saya kerjakan seminggu Di luar outfitnya ya Di luar yang Ini kan kolaborasi Kolaborasi dengan kakak Mas Kerade Jadi di luar itu saya kerjakan sekitaran semingguan Karena ini agak lama agak ribet di detail Kumis Oh disitu Iya karena saya harus mencocokkan dengan requestannya Guys kumis tipis guys ya Oke Cika Iya jadi cek foto Berarti aku riset ke dulu Dia di Iya Harus ada riset Segala sesuatunya itu harus di riset Pasar pun harus di riset Wih menarik ini Sebentar kita masuk Pasar Oke berarti kita riset dulu Akhirnya kemudian jadi seperti ini Dan terus terang saya sangat excited sekali Dengan hasil karyanya Dan ini teman-teman Kalau teman-teman datang di studio Yang kalau saya pegang ini Sangat-sangat premium ya Tidak loyot Tidak lombeng begitu Karena waktu saya jadi juri Waktu kakak dia ikut Lomba kompetisi Kompetisi entrepreneur itu Itu memang Saya langsung Biasanya kan Yang kayak begini itu Pertama Tidak tahan lama Walaupun mungkin tidak dipakai Tapi kan biasanya Yang namanya boneka Pasti identik dengan sentuhan Di pegan-pegan dan sebagainya Dan ini luar biasa Cukup padat Dan ternyata Makan waktu seperti ini Kurang lebih seminggu kakak dia Dalam satu bulan kakak dia Berapa boneka yang bisa kita ciptakan Jadi Range nya Range nya tergantung ukuran lagi Tergantung ukuran Jadi kalau dalam sebulan itu Saya bisa sampai 20 maksimal 20 maksimal Berapa Apakah kita semua yang sendiri kerja Atau ada juga Jadi saya ada tim Ada tim ya Berapa orang Dua orang Dua orang Jadi kalau bodi nya itu bisa sehari kan Ini kan bodi standar Saya sudah punya pola sendiri untuk bodi Tinggal disesuaikan untuk rambut Yang identik orang kan rambut Pakaian Jadi kalau bodi Saya sudah punya ukuran Kalau orang minta 10 cm 15 cm 30 cm Saya sudah punya Tinggal disesuaikan Terus Ada tim saya Yang bantu Kalau semuanya Overload Ada orang yang Tiba-tiba Saya mau cepat Biasa begitu Apalagi kalau dari Dinas Jadi Kalau dari dinas itu Kebanyakan Boneka Baco Bece Baco Bece Hasulsa Bugis Makassar Itu dikerjakan Sama tim saya Itu kan sudah patent Mau Baco Bece Jadi kita Itu memang Requestan khusus Dari Dinas Dekranasda khusus Dekranasda Betul Kalau ukuran-ukuran Seperti itu Tadi kayak Baco Bece Teman-teman boleh Sembari nonton ini Boleh lihat-lihat Instagramnya AddTanganDia AddTanganDia Harganya berapa sih Boleh Boleh Silahkan Harganya Range-nya aja Jadi kalau Dari yang kecil Sampai yang Ukuran maksimal Jadi saya dari Harga Paling rendah itu 25 ribu 25 ribu 25 ribu ada Terus Tertinggi itu 500 ribu 500 ribu Jadi tergantung Requestan juga sih Ada Kalau custom itu Standar 100 Oke Tapi customnya Tergantung lagi Tingginya berapa Tingginya berapa Dan mungkin tingkat kesulitannya Iya tingkat kesulitannya juga Karena Anda harus detail loh Dan Buru-burunya juga Waktu Mempengaruhi itu harga Iya Mempengaruhi harga Karena Biasa saya kan sudah Orang pesan Mungkin 2 minggu Saya kasih Patokan 2 minggu Tapi Di sela-sela 2 minggu ini Ada yang Saya Medul Teman Harga teman Betul Tapi saya kan Tidak meminta Waktu Tapi saya kaget Tiba-tiba kita posting Astaga Nah tepat Betul Kan kemarin Sebentar saya bisa dibikinkan Dan tiba-tiba Kakak dia Oh gampang itu Karena saya dibikinkan Wah luar biasa Dan ternyata dibikinkan Kakak dia Dalam pros perjalanannya ini Kakak dia Saya tahu sekali bahwa Tadi kita bilang prinsipnya adalah Perempuan harus memiliki keterampilan Karena Salah satu keterampilan paling sederhana Karena harus dimiliki perempuan adalah memasak Dan Anda memiliki keterampilan ini Karena Anda tahu kekurangannya Anda bisa terlalu tahu masak Mungkin tahu aja memasak Tahu semuanya Tapi yang betul-betul enak mungkin Atau mungkin masakan tertentu Itu mungkin agak-agak butuh skill ya Keterampilan Dan Anda pilih ini Kenapa kemudian akhirnya kakak memilih marketnya Keterampilanmu ini Kenapa kok Tidak main di lokal Makassar yang kok lebih maksimal Tapi Ini berdasarkan hasil presentasi kemarin Dia ini mainnya banyak di luar negeri Atau ekspor Kenapa di situ kakak Saya merasa lebih dihargai di luar Ini menarik ini Iya Kita buat ini Terus kita ditawar itu kayaknya Aduh gimana ya Apalagi kalau ada Harga teman Justru teman itu membantu Harusnya membantu Maksudnya jangan menawar Jadi saya jual di luar setelah saya riset pasar Di luar ini harganya sekian Sekian Saya juga bisa bikin Akhirnya Saya coba cari cara Bagaimana pasar keluar Akhirnya saya dapat pasar keluar Di situ saya sudah serius sih Maksudnya saya sudah tidak Ikut pameran-pameran lagi Itu kan saya ikut pameran pasti Makan waktu Yang terjual Palingan berapa Iya palingan berapa Tapi kalau saya fokus di rumah Saya konsentrasi untuk buat Saya pasarkan ke luar negeri Online sekarang Iya betul Kan era digital Era digital Iya semua peluang bisa terbuka kan Akhirnya saya mulai di etsy.com Etsy.com Iya etsy.com Berarti ini koman Pertama filosofinya tadi sudah ada Kau merasa karyamu ini lebih di harga di luar Akhirnya kau pasang harga ini Siapa yang menentukan Kau sendiri Yang menentukan harga itu Harga pasar di luar Harga pasar di luar Harga di luar Di etsy.com kita tidak bisa menjual Di bawah harga pasar Oh tidak bisa Tidak bisa Karena dianggap Barang kita itu KW Kalau kita menjual di bawah harga pasar Sementara Rupiah kita kan lemah Jadi disini keuntungan kita Di etsy Saya bisa jual Tiga kali lipat dari harga ini Itu sudah Termasuk pajaknya Pajak penjualan saya Oh begitu Tiga kali lipat Karena merasa lebih di harga Berarti tidak bisa menjual Di atas harganya Bisa menjual di atas harganya Asal tidak di bawahnya Asal tidak di bawahnya Berarti mau-mau tak dong Mengatur harga Iya Wah keren Dan di etsy juga Saya sukanya disitu Packingan kita pun di hargai Tidak boleh di bawah 4 dolar Jadi kalau sumpamanya Ada yang beli Terus dia tambah Packingan Nah dia akan berbayar 4 dolar Tidak boleh di bawah 4 dolar Oh biasanya kan Kalau kita jual itu Sudah termasuk Iya Termasuk sama packingan Free beli Free packingannya misalnya Tapi kalau di Jualanmu itu Iya di etsy itu Di marketplace itu Sudah dijual Packingannya juga dijual Dijual? Iya Jadi kok jual juga packingannya Iya Padahal packingannya saya Cuma pouch biasa Oke Atau ini Kertas kado Karena saya harus menghemat Beratnya juga Oke betul Itu di hargai 4 dolar Karena beratnya ini Mempengaruhi harga? Iya Oke Di pengiriman keluar kan 250 gram 250 gram Kan kalau Indonesia kan Satu kilo Iya Kalau keluar 250 gram 250 gram Iya Dan banyaknya yang beli Barang-barang takaryam ini dia Itu dari mana saja Negara mana? Kebanyakan dari Amerika Dari Amerika? Iya Amerika Luar biasa Karena Eropa itu Dia banyaknya beli pola Oke Jadi selain sejual fisik Sejual polanya juga Eropa banyak beli pola Mungkin terkendala di pajaknya Jadi selain bayar pajak Untuk penjualan Mereka juga harus membayar pajak masuk Masuk Eropa Jadi barang-barang di Eropa itu Selain ongkos kirim Mereka juga harus bayar pajak Nah mungkin itu yang membuat mereka berat Sehingga orang yang bisa merajut di sana Mending beli polanya saja Oke oke Wow Sampai Amerika Selain negara Amerika Apa saja kakak dia? Selama ini masih di Amerika Masih di Amerika? Penjualan terbanyak Kalau Asia? Asia pernah ada ke Thailand Oke Thailand ya Bagian daripada Asia Tenggara ya Dan itu kok merasa lebih dihargai disitu kakak Di? Sebenarnya kalau menurut dia nih Kalau saya tanya kakak dia ini Sebenarnya apa sih yang membuat kemudian Karya-karya lokal ini Kadang-kadang jarang dihargai kakak Atau kurang dihargai Apa sih yang menyebabkan ini? Pertama Mungkin orang tidak mau menerima kritikan Siapa yang tidak mau menerima kritikan? Mungkin kita-kita ini yang tidak mau Yang pembuat Yang pembuatnya? Jadi Oke Kita lihat Ih bagus Iya bagus Tapi Bahan yang kita pakai masih bahan-bahan yang Belum premium Oke Bahan lokal Kalau saya pribadi Saya tidak apa-apa Beli yang Agak mahal sedikit Oke Tapi kan hasilnya juga akan berpengaruh Betul Tampilannya pasti akan berpengaruh Dan berbeda Terus saya berani bongkar barang saya Kalau itu tidak sesuai dengan Rancangan saya Ini salah Ada yang salah Biasakan orang Ada salah Kan ini dihitung Ada lubang sedikit Mungkin kelupan atau apa Padahal sudah Sudah terlalu jauh Itu kan biasa Ditutupi pakai apa Kalau tidak saya berani bongkar Bongkar saja sekalian Bongkar sekalian Walaupun mungkin sudah momi jadi Iya Saya lebih pilih Tapi karena ada salah Yang kemudian nanti bisa menjadi Blumber Iya Kok bongkar lagi? Saya lebih baik bongkar Oh berarti Persoalannya ini di kualitas? Iya Oke Dan ini kan Tidak Tidak semua orang Bersabar untuk ini Orang Saya sudah capek-capek Sudah jauh Masa mau diulang lagi Dari awal Yang kayak begitu Kalau saya Pribadi saya Lebih baik mengulang Daripada Kembali ke awal Daripada terakhirnya Tidak puas Begitu nih? Iya Berarti ini lebih kepada Kenapa Kenapa karya-karya kita Di Makassar misalnya Lokal ataupun Dimanapun daerahnya Teman-teman semua Sebenarnya Harga kita itu Bukan tergantung orang Tapi tergantung kita Berarti Iya Disitu poinnya yang setangkap Jadi Bagaimana kita Menghargai karyata Kita kasih kualitas Harga karyata Akhirnya harga Menyesuaikan Saya kalau Orang bilang Mahal sekali boneka Iya mahal sekali dia Berarti Kita bukan pasarku Berarti kok bukan marketku bos Iya Bajunya Nagita Slavina Berapa Orang tetap beli Mahalnya berapa Kan tetap orang beli Ada pembelinya Ada pembelinya Iya ada marketnya Daripada saya jual Tapi saya tidak puas Oke 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 Karena Jujur ini kan Hobi Hobi Saya Semua orang butuh uang Betul Tapi saya tidak mau Gara-gara Uang Karya aku dibeli Seadanya Itu kan kepuasan tersendiri Juga kita berkarya Saya tahu Jadi tidak apa-apa Kalau dalam satu bulan Tidak banyak yang beli Yang penting Yang beli itu Sesuai dengan Keinginan tak Harapan tak Iya harapanku Karena Kalau saya Kalau saya ikutan Turun harga Kapan yang lain juga Mau kasih naik harganya Jadi Pasti mini kakak dia ini Tidak banting-banting harga Kalau nego saya sih Iya Nego-negonya Ada orang datang Saya mau dibuatkan ini Tapi budget saya Sekitaran ini Oh iya boleh Boleh Tinggal disesuaikan saja Dengan budget begitu Budget begitu Kita sesuaikan ukuran Dan bahannya Tapi saya harus Kasih tahu dulu Bahannya yang kayak begini Untuk harga yang segini Kalau cocok kita lanjut Oke Berarti memang Show Apa Price Show quality Iya Harga menentukan kualitas Luar biasa Selain tadi kemudian Merasa Apa yang membuat orang ini Pertama Orang takut dikritik Kakak dia Iya Banyak orang tidak mau dikritik Anunya apa Karyanya Iya Oke Apalagi kira-kira kakak Yang kau temukan Kurang lebih 10 tahun Selain ini kau berkiprah Dalam dunia rajutan-rajutan Biasanya juga orang bilang Yang penting laku Oh Yang penting laku Iya Sebetulnya kita harus Edukasi juga pembelita Ini dibuat dengan tangan Tidak 1-2 hari Ini kan Tidak ada Misalnya kalau kita jahit Menjahit itu kan mesin Ada yang bantu Tapi ini dibuat dengan tangan Jadi Edukasi juga Pembelita Bagaimana caranya dia Mengedukasi pembelita Kalau temanku Biasa bilang Ih mahal sekali Turun nih Kalau temanku Saya biasa bilang begini Ayo ikut Belajar Saya ajar Saya kasih Saya kasih Benang Saya kasih jarum Ayo belajar sama-sama Supaya orang tahu Supaya nurasai Iya Supaya orang juga tahu Oh begini deh Susahnya Iya Oke oke Berarti edukasi pembeli Itu penting Edukasi pembeli itu penting Penting sehingga kemudian Dia tahu Seperti apa yang kita lakukan Ini sebenarnya Kalau ekosistem Dalam dunia Seperti ini bagaimana Sebenarnya Kalau di Makassar kakak Di Suri Selatan Secara umum Ya Seperti itu Orang lihat Ih lucunya Lucunya Oke oke Pas tahu harganya Tidak boleh Iya Tidak boleh Berarti ini Kan menurut saya Cukup berani Kau main Sebuah produk UMKM Dimainkan di sini Biasanya kan orang kan Ya lebih ambil yang umum-umum Misalnya kuliner Iya Kan begitu kakak Food and beverage Dan seterusnya Atau mungkin Fashion Iya Tapi ini Anda main Di kriya Apa sih kriya ya Kriya Kriya Di kerajinan tangan Dan Koto sendiri bahwa Disini orang Menganggap kriya ini Tidak seperti marketmu Tadi di Amerika Lalu Saya tahu sekali Main di Main di Apa Tadi di Expor Iya Exi Itu sudah berapa lama Saya kakak Bulan ini masuk Bulan ketiga Baru Baru-baru ini Iya baru-baru Berarti sebelum Kau bermain di luar ini Saya di Instagram Orang DM Dan itu pembeli saya Rata-rata orang dari Jawa Oh dari Jawa Iya Orang di Jawa Orang di Jakarta Itu kan terbuka Pikirannya tentang Handmade Sudah mengerti Handmade itu Memang mahal Dengan Artani Saya bekerja sama Dengan Artani Produk saya Beberapa ada di sana Kakak Diyah Saya tahu Dalam membuat sebuah karya Begini Tidak selalu Serta-merta Lancar Atau sesuai dengan Apa yang kita inginkan Dan kita harapkan Apa sih tantangan Paling terberat Dalam membuat sebuah karya Handmade seperti ini Kakak Berasakan pengalaman Melawan rasa malas Melawan rasa malas Iya Karena Bikin begini Apalagi kalau sudah bikin Sepuluh yang kayak begini Dengan model yang sama Pasti kita jenuh Jadi kenapa saya terima Custom Karena itu sebagai tantangan Juga buat saya Orang Kalau Semuanya saya bikin Beruang kan Beruang semua Sama sih Kepala Tapi kalau orang Pesan begini Ini kan bermacam-macam Jadi setelah saya bikin Bentuk hewan Bentuk manusia Itu kan beragam-beragam Jadi kita tidak merasa ini Lagian ini juga Kayak tantangan baru Bikin Kayak jengkutnya Asik sekali Untuk jengkutku Tidak seperti Jika usah Sardi Iya Tidak banyak Ini kan banyak Banyak ini Berewok ya pak Kalau semakin banyak Berarti semakin susah Itu di Tidak juga Asik sekali Tantangannya adalah Melawan rasa malas Itu berarti dari internal Kalau tantangan Atau mungkin Pengalaman yang menurut Langsung membuat Dikasih begini Karya aku Yang sifatnya eksternal Misalnya Mungkin ke someday Pernah kita ikut pameran Tiba-tiba apa Misalnya Atau mungkin Sempat ada musibah Yang pernah kita alami Dalam proses Menuju ke sini Apa yang Kemudian bisa dibagi Karena begini kakak Saya tuh pengen banget Mengedukasi masyarakat Bahwa Begitu banyak ruang Begitu banyak lahan Yang bisa kita eksplor Dalam industri kreatif Salah satunya ini Sayangnya Tidak terlalu banyak Tapi menurutku Ini sebagai orang awam Dan bagus sekali Kalau banyak Sehingga kemudian Marketnya Akan jauh lebih meningkat Itu menurutku Tapi mungkin Orang Eh Ntar yang beli Sedikit Apa tantangannya Dan bagaimana Caranya kakak dia Melewati tantangan itu Mungkin pernah dapat musibak Atau pernah mungkin Dikata-katanya sama orang Atau apa Boleh mungkin dibagi Kalau di kata-katanya Mungkin tidak Alhamdulillah 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 Selama ini kan Saya Kalau saya bilang Pribadi Alhamdulillah Masih lancar-lancar saja Karena saya kerjakan Memang Sesuai Keinginan saya Sesuai passion Jadi Saya tidak terbebani Berkarya Karena Bukan uang Yang tujuan pertama aku Tapi berkarya Oke Misalnya saya bikin ini Karena Karena memang hobi saya Oke Jadi kalau ada Misalnya ada satu produk Saya buat Saya posting Kalau ada yang beli Alhamdulillah Berarti ada yang mau Adopsi Karya saya Tapi kalau tidak ada Sudahlah Itu jadi koleksi Pribadi saya Ada pun Saya bikin Terus Orang Saya beli Tapi saya Saya suka sama itu Barang Saya tidak kasih Jadi kalau Iya Jadi kalau dibilang Tantangan Selama ini Tantangannya Ya paling Tawar-menawar Harga teman Tawar-menawar Harga teman Di satu sisi Teman Ini Di satu sisi juga Teman Tidak mengerti Nah itu Kalau saya Pribadi Karena Begitu Saya kerjakan Ini kan Sesuai hobi Bukan Bukan sebagai Mata pencaharian Mungkin akan Berbeda dengan Teman-teman yang Menjadikan Bisnis ini Sebagai Mata pencaharian Mata pencaharian utama Kalau begitu Kakak dia Sebenarnya Kalau melihat Dari penjelasan Tadi Misalnya tadi Ada harga teman Dan sebenarnya Apa sih Yang Perlu kita Kasih tau Ke orang ini Mengapa Hal ini Menjadi Mahal Atau Mengapa Menjadi Mengapa Kita perlu Punya Seperti ini Punya 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 produk Di rumah tak Di mobil tak Di kantor tak Apa Apa nilai Estetik yang bisa Kau sampaikan Ini kakak dia Jadi kalau Kalau kita beli ini Kalaupun kita Tidak pakai Pribadi Kita kasih ke orang Itu akan jadi Spesial sekali Untuk orang yang dikasih Karena Unik kan Berbeda Keliling Miki Makassar Belum tentu Dapat yang Persis sama Dan Yang namanya Handmade itu Tidak Satu dua tiga Itu tidak mungkin Sama semua Pasti ada perbedaan Tetap ada perbedaan Tetap ada perbedaan Karena ini dibuat Dengan tangan Walaupun menggunakan Bahan yang sama Saya pun membuat Terakhir saya buat Boneka beruang dua Di waktu yang bersamaan Ternyata ukurannya Tidak sama Padahal bahan sama Yang merajut saya Yang merajut sama Tapi ternyata ukurannya Ukurannya Lari Beda Satu besar Satu kecil Padahal Bukan di dalam Waktu selang Satu bulan Cuma berselang berhari Dan itulah Uniknya handmade Tidak ada yang sama Itulah uniknya handmade Nah itu yang itu mungkin Karena Bagaimana kemudian Orang Contoh misalnya Tarian Ini saya bandingkan Kenapa orang penting Ada sebuah tarian Dalam sebuah acaranya Karena itu adalah Sebagai pelengkap Dan lengkap rasanya Kalau tidak ada Tarian Taripadupa Misalnya Tarian lokal di Makassar Tarian menyemput tamu Dan seterusnya Biasanya juga Kalau ada acara itu Kadang dua tariannya Di depan Sama di belakang Atau kadang juga di tengah Sehingga itu menjadi penting Dalam sebuah acara Tidak update Kalau ini Nah sekarang Apa yang Perlu memang Menjadi nilai penting Tidak abdal Kalau kita tidak ada karya Kerajinan tangan Tidak beli Apa segala macam Tadi sudah disampaikan Karena nilai Apa namanya Apa sih kalau saya bilang Nilai seninya mungkin Kalau saya kakak penyuka Makanya saya punya Beberapa karya-karya Ini misalnya dari Bupati Goa Saya dikasih Ini dari Sekda Kabupaten Bone Banyak kemarin juga Yang mau kasih Beberapa karya-karya Termasuk foto-foto Tadi di studio Itu semua pemberian Dan saya sangat Menghargai itu Hanya memang kadang Teman-teman ini curhat ke saya Pelaku-pelaku ekraf Ekonomi kreatif Walaupun dia bukan Kadang-kadang Dia curhatnya Kita Tidak bisa gak saya Seperti kita karya-karya Tidak bisa gak seperti Teman-teman Karena Kita prosesnya Bikinnya lama Butuh-butuh Kadang kami harus sekolahi Kami harus ikut kursus Tapi Ya Harganya kak Marketnya di lapangan Ini Apa yang Dia mau sampaikan Dengan fenomena Yang terjadi ini Sehingga Penonton yang menonton ini Baik itu dia stakeholder Kakak itu mungkin pemerintah Atau mungkin pengusaha Orang swasta Dan juga pelakunya Karena kok pelaku ini kakak Kadang-kadang Tidak semangat Mikorokan Kalau sudah Pertama itu Temukan dulu pasar Tak di mana Mau kita ilustrator Pelukis Temukan pasar Tak di mana Pasar dulu Iya Tentukan pasar Kalau kita mau jualan Pasti harus kita Di mana Siapa kak Siapa target pasar Tak di mana Kita mau menjual Saya pun Berapa tahun Saya merajut 10 tahun lebih Saya merajut Saya perhatikan Memang pasar Kau tidak di sini Walaupun Ini kan Maksudnya bukan mata pencarian Pertama saya Tapi saya lihat Yang beli itu Cuma di circle-circle saya Orang di luar Orang di Jawa yang beli Orang yang betul-betul Penyuka handmade Bukan asal Beli-beli saja Memang dia suka handmade Atau Ada sesuatu yang spesial Yang mau dikasih ke keluarganya Koleganya Itu baru beli Jadi memang kita harus tahu Pasarta di mana Itu dulu? Iya Tahu dulu Pasarta di mana Di mana-mana kita jualan itu Harus tahu dulu Di mana Pasarta Dan itu harus riset Harus tidak menyerah Bilang Di sini saya tidak dapat Coba di tempat lain Misalnya Kalau tidak laku Di Nipas Siapa tahu Di TSM laku Itu kan Kayak begitu Tinggal Mau tidak Itu judul Mau tidak cari Pasarta Di mana Terus Kalau yang namanya ilmu Terus berbayar Kita terlalu sering Mengharapkan ilmu gratisan Ilmu gratisan itu Memang enak Maksudnya gratis Tapi yang berbayar itu Saya yakin Jauh lebih banyak Kita serapnya Dibanding yang gratisan Ini menarik tadi Saya berani kasih keluar uang Untuk ikut kelas Berjualan ke luar negeri Karena saya tahu Pasarku di situ Untuk ke situ Saya tidak mungkin belajar sendiri Saya harus cari mentor Yang bisa bimbing Untuk ke sana Dan saya bayar untuk itu Dan kau berkorban untuk itu? Iya Karena mau dapat pengetahuan Iya Dan satu penjualanku ke sana Sudah menutupi Satu penjualanku yang lalu Sudah menutupi harga mentorku Harga mentor Iya Harga untuk dapat ikut seminar Misalnya ya Atau pelatihan Itu hari saya ambil privat Jadi saya ambil privat Karena memang saya bersungguh-sungguh Saya mau Saya mau keluar Iya Tidak mungkin Kak di sini terus Saya mau keluar Akhirnya saya ambil kursus Untuk ikut ini Penjualan ke luar negeri Nah setelah itu Saya ikuti semua Mentor saya Bilang ini Bilang ini Saya ikuti Akhirnya saya berjualan Itu tadi menarik Kakak statement Yang poin kedua Bahwa Jangki pernah ragu Iya Untuk kemudian Update Wawasan Pengetahuan Yang kadang-kadang memang orang Berapa Kak Ikut anunya seminar Misalnya pelatihannya Oh sekian Dih mahal Itu investasi Kalau saya sebutnya itu investasi Jadi tidak apa-apa Kita keluar uang sekarang Tapi Benefitnya kembali banyak Jadi Jangki berharap Saya tunggu misalnya Pelatihan gratis Terus mau sampai kapan menunggu Orang di sana Sudah dapat Mis 100 juta pertamanya Kita masih menunggu Ini pelatihan gratis Maksudku saya Kan Kita berjualan ini Pasti ada juntung Itu Mili tabung Baru cari Pasarta di mana Kalau tidak mampu Kek ke sana Cari orang yang bisa Cari ke sana Itu yang namanya Selain ikut pelatihan terbaik Cari juga Mentor Yang terbaik Belajar kek langsung Sama itu Sampai-sampai kakak dia Harus ikut private Iya Saya ambil private Dan itu tidak gora Tidak gratis Bos Iya Itu kau bayar Dan ternyata Satu kali kau melakukan penjualan Sudah mampu menutupi Sudah mampu menutupi Ini Tidak apa-apa Kita bayar Maksudnya orang bilang Ih Tidak ada yang mahal Untuk sebuah investasi Apalagi ini ilmu Betul Tidak ada yang mahal Karena ini Maksudnya investasi Betul Sama saja Kalau kita sekolah Itu kan investasi Investasi Jadi ilmu itu investasi Investasi Yang nanti kita tidak tahu Kapan dia akan Berbalik Iya Daripada Maksudnya Sebetulnya tidak mahal Itu ilmu Kalau Dibanding kita Minum kopi Nongkrong cerita sana sini Dikali 30 hari Jauh lebih mahal itu Jauh lebih mahal itu Lebih baik itu Uangnya disimpan Cari mentor Yang bisa betul-betul Ajarik Betul Agak-agak mirip Pengalamanku yang kakak Dia sampaikan ini Saya kan juga bikin seminar Kadang-kadang Untuk public speaking Ada yang pernah saya kasih free Ada yang saya kasih seminar saja Ada yang memang workshop Memang betul-betul detail Kenapa beda-beda harganya Saya tunggu misalnya yang murah-murah Apa segala macam Dalam hatiku Ya yang kau bayar Adalah itu yang kau dapat Sebenarnya Jadi kalau misalnya gratis Itu yang kita sampaikan Mungkin hanya permukaan Kulit-kulitnya saja Dan kalaupun Saya mau bikin yang eksklusif Makanya jauh-jauh hari Kalau di instagram saya kakak ya Kusampaikan memang Eh mau kak bikin nanti itu seminar Mau kak bikin workshop Di bulan ini Harganya sekian Sehingga teman-teman yang mau ikut Dari sekarang Oh harga-harga sekian Tanggal sekian Kumpul memang makhluk kakak Iya betul Karena kusampaikan jauh-jauh hari kakak Nah ini pentingnya Begitu saya cara Aku mengedukasi kakak Biasa juga saya Kemudian Tidak ada yang mau ikut Bukan tidak ada yang mau ikut Kurang mau ikut Duluar harapan Karena katanya Semua berdasarkan informasi Dari anggota Anu kak rata-rata Mengeluh di harganya Kembalikan lagi Oh berarti Bukan market tak Sebetulnya Kalau dibilang Ih mahal Terlalu mahal Tapi kapan kita membayar Untuk harga mahal itu Itu tumbuh juga Di dalam diri tak Harus kak berhasil ini Karena sudah maka Keluar uang Harus kak bersungguh-sungguh Iya bersungguh-sungguh Beda dengan gratisan Nanti-nanti pideh Kukerja ke Kan gratis Kan gratis Itu yang Yang kayak begitu Pasti muncul di dalam diri tak Kalau semuanya kita bayar Saya sudah bayar privat Masa tidak ada hasil ko Pasti ada kemauan dari dalam Ih sudah Saya tahu ini ilmunya Tinggal sayangnya Mami nih Dibanding kalau gratisan Gratisan pasti kita pikir Eh nanti-nanti pideh dulu deh Saya kerja bisa Ini nanti-nanti Itu akan berbeda Kalau kita kasih keluar uang Kalau memang kita sungguh-sungguh Kasih keluar niki uang Pasti Itu Iya berusaha Kipas sentuh Ih sudah makasih keluar ini uang Harus kak Anu Tuh Nggak boleh kak main-main Sudah berkorban Sama gitu Kayak kita kolokasi orang public speaking Betul Orang yang ikut pasti Sudah mak kak bayar Kini kak Rijal Harus kak betul-betul ini bisa Betul Harus kak betul-betul Selama proses seminarnya Atau workshopnya Perhatikan Iya Tidak boleh kak main-main Iya Dan setelah pulang dari rumah juga Mereka pasti Harus kak praktekan Kini Kana bilang kak Rijal Betul Wah ini Ini keren banget Apa yang disampaikan kakak dia Karena memang selama ini Banyak juga yang masih tabu Membincangkan ini kakak dia Seolah-olah ini anal Arana-arana sensitif Tapi kan sekali lagi Mau sampai kapan Iya Saya selalu punya Sederhana idenya saya kakak dia Saya itu Pengetahuan itu dihargai Iya Karena tidak ada yang murah Itu pengetahuan Memang betul Karena saya pernah dituduh begini kakak dia Nggak apa-apa kita Selalu cerita kakak ya Saya pernah dikasih komentar kakak Ah Lu tuh punya ilmu Baru Buka seminar Atau workshop Terus mahalnya lagi Ilmu itu untuk dibagi bos Ilmu itu bagi bos Bukan untuk dibisnis Nggak bisa begitu Bagaimana Anda tanggapi kakak dia Orang tua tadi juga Kasih keluar uang Untuk kasih sekolah gitu Iya Iya Betul Terus kita mau bagi-bagi Cik saja Nggak bisa Kapan guru bisa maju Kalau semua orang Berpikiran begitu Tidak mau beli ilmu Kalau saya itu ilmu Dibeli Nggak ada masalah Karena itu ada investasi Kenapa guru-guru Begitu-begitu saja kehidupannya Maksudnya Dari guru yang Sepuluh rumahnya Karena begitu Orang menganggap Ih sedekamu Aku itu ilmu Tapi bagaimana Kasihan ini guru-guru Yang mau Maksudnya Tidak dihargai Cuma Selalu Sering disuruh Berbagi Tanpa Ini kan guru juga Butuh makan Betul Kita sebagai publis speaking Kasih seminar Butuh juga makan Apalagi harusnya punya guru Itu Yang banyak makan Jadi itu harus Memang harga orang Ilmunya Itu pun orang Jadi sekarang Misalnya Jadi Kak Rijal Jadi seperti sekarang Itu Banyak pasti Biaya yang sudah kita keluarkan Banyak yang sudah kita lewati Nggak bisa kita hitung Iya Jadi wajar sih Kalau kita juga pasang tarif Belum itu mahal Wah luar biasa Keren Suami saya seorang guru Iya Dan dia juga Buka kelas privat Untuk bahasa Jerman Jadi Kadang orang bilang Ih mahal sekali Satu kali privat Tapi suamiku bilang Saya juga Melewati ini panjang Kursus yang saya lewati Sampai ke Jerman Untuk dapat ilmu ini Dan saya bagi Nggak Maksudnya Nggak murah Betul Jadi kalau saya pasang tarif Kalau memang cocok Ayo Kalau tidak Cari yang lain Wah Inilah kemudian Tips sederhana ya Strategi sederhana Dari Kakak Dia Bagaimana kemudian Karya-karya ini Bisa menjadi Mendapatkan ruang Mendapatkan market Dengan sendirinya Dan jangan mikir pernah Bahwa rejek itu Tidak tertukar Arj itu rejek kita Selama kita mau berikhtiar Betul Kakak Dia Selama kita mau usaha Akhirnya kemudian Dari penjelasan tadi Kakak Dia Saya akhirnya Memiliki insight yang baru Insight yang positif Bahwa bagaimana Kemudian kita menghargai ini Sebuah proses pengetahuan ini Karena begitu Masih banyak begitu Makanya banyak yang selalu tanya Kakak Rejal Kan Daku Kenapa Kan Daku Kan Daku Jangan mikir main di Makassar Menjadi seorang influencer Atau mungkin trainer Atau motivator Atau apa-apa pun Kenapa ya Main nasional Miki Kak Tinggalkan Miki Sulawesi Karena di Sulawesi Tidak bisa Bersaing Tidak bisa gitu Hidup Kak Apalagi Kak Rejal Tidak hanya belajar Tetapi pengalamannya juga Saya bilang Oh begitu Kak Saya coba memilih dulu Saya bilang begitu kan Makanya Setelah saya mencoba ini Beberapa tahun Dan memang apa yang disampaikan oleh temanku Adek-adekku Apa segala macam Kolega Memang benar adanya Tapi saya selalu fight Untuk memberikan edukasi Makanya Karena kebetulan saya bisa bikin konten Melalui konten lah Saya melalui edukasinya Karena-karena Saya punya mentor Jal Jangan Main di nasional Main di Jakarta Di sana mereka punya standarisasi Kalau Rejal dengan punya kualitas seperti itu Terus tiba-tiba Karena kasihan Misalnya Atau karena apa Akhirnya Dikasih rendah dan seterusnya Atau bahkan mungkin tidak memilih Tidak sama nilainya Ya Rejal Sampai kapan Mau seperti itu Saya dikasih kesaran seperti itu Memang Kak Harus keluar Kalau memang Tujuan untuk uang Memang harus keluar Dan bertahan di Makassar Luar biasa Luar biasa Iya Dan ini diperuntur Memang ini realitanya Realitanya Iya Orang beli ilmu itu Kayak masih Barang mahal Tapi kalau beli Barang-barang branded Bisa Mampu sih Tapi aku beli ilmu Masih kurang orang yang mau beli ilmu Bisa jadi statementnya Kakak Diyah ini Banyak yang tidak setuju nih Silahkan tulis di kolom komentar Banyak mungkin yang kontra ini Iya pasti Tapi kan ini pendapat saya Pendapat Yang notabene juga memang Sudah dilakukan oleh kakak Diyah Tadi ada Kalau memang tujuan Tadalah uang tinggi Dia bikin di Makassar Karena disitu kakak Itu beliau yang bertanggung jawab Untuk persoalan itu Tapi silahkan tulis di kolom komentar Nanti boleh kita Saling berbalas kakak Ini bagian daripada literasi Iya Oke luar biasa Kakak Diyah Apa lagi Apa target Atau apa harapan Yang belum kesampaian Yang ke depan Akan kita mau bikin Yang tidak jauh-jauh Dari handmade ini Paling saya mau Perluas pasar saya di luar Perluas pasar Sudah luas kakak Diyah Belum kita rasa di Masih perlu lagi Saya mau Lebih fokus Jual-jual pola Supaya jadi pasif income saya Masya Allah Kan kalau bikin pola itu Satu kali bikin Bisa dibeli berkali-kali Satu kali repot Tapi dibeli berkali-kali Itu akan jadi pasif income saya Karena saya berencana Di usia 50 Saya pensiun Sudah menikmati hidup Iya Maksudnya Betul-betul pensiun Jadi Pemasukan dari Etsy itu Bisa jadi pasif income Pasif income Iya Jadi sekarang Targetnya itu Pola Pola Bikin pola Bikin banyak kreasi Yang bisa dijual digital Jadi saya tidak perlu Capek-capek untuk Merajut Betul Iya Seperti itu Itu harapan Dan saya doakan kakak Melalui brand Tangan dia Melalui brandnya tangan dia Ini tangannya dia Siapa itu dia ya Nanti Silahkan nih Banyak para Dia Oke kakak dia Makasih banyak Sudah mampir di Kamu Kelas Podcast Dan terima kasih banyak Persembahan bonekanya Boneka Regal system Sekarang sudah ada On the table Dan teman-teman nanti Boleh langsung melihat Dan merasakan Nah buat teman-teman yang tertanya Langsung saja Tulis di kolom komentar Atau hubungi Instagram Instagramnya Tangan dia Saya tulis di kolom deskripsi Nanti dibalas kan Demnya Luar biasa Terakhir kakak Ada yang kita mau sampaikan Kepada teman-teman Para anak-anak muda juga Yang mau bergelut Dalam dunia handmade Tapi masih ragu-ragu Jangan sampaikan Tidak ada yang beli Atau mungkin kepada Para calon-calon Para seluruh customer Indonesia Yang selama ini Masih Agak sedikit Masih pandangannya Soal handmade Kenapa harganya begitu Kenapa tidak seperti Harga tighty Misalnya Kenapa tidak seperti Harga kopi saja Atau apa Silahkan kakak Buat teman-teman Pelaku UMKM Khususnya Jenki Mau Begini-begini saja Terus Belajar Cari ilmunya Tidak apa-apa Berbayar Ilmunya berbayar Insya Allah Ilmu yang berbayar Itu jauh lebih Memberikan efek Selain dapat ilmunya Pasti ada dorongan Dari dalam diri kita Karena saya sudah bayar Saya harus Lebih Jadi Jenki Ragu kalau mau Ada Kayak Webinar-webinar Yang berbayar Silahkan saja Karena itu juga Bakal jadi investasi Dan motivasi Buat kita Untuk terus maju Luar biasa Cukup kakak ya Cukup Luar biasa Saya senang sekali Hadir Anak-anak muda Yang keren seperti ini Dan benar-benar Tetap konsisten kakaknya Semangat Benar-benar tadi Impiannya Memperluas Saya doakan Yang penting kita ingat Mbak Mika juga Insya Allah Insya Allah Dan saatnya bilang Kamu kelas Thank you Saatnya bilang Kamu kelas